Nah Nabi s.a.w. mengingatkan bersihkanlah hatimu dengan lapar taswuh wa tariku niscaya akan jernih dan dia akan menjadi lembut hati itu akan menjadi lembut kalau orang biasa puasa merasakan lapar nah Ramadan besok bentuk kasih sayang Allah ente yang punya hati ente kagak perhatiin diperhatikan oleh Allah sebulan ini dan dalin hati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sina muhammad wa ala ali sina muhammad amma ba'du faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid dini wa daraini amin bayanu fawaidil ju'i wa afatishyam'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jahidu anfusakum bil ju'i wal atushi fa'innal ajra fi dhalika wa allahu alam biswab jemaah sekali yang berbahagia Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di pagi ini dengan perkenan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian kitab ihya ulumid din yang bercerita tentang yang pembahasan kita adalah tentang 10 manfaat dari lapar biar kita tahu beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan atau menyongsong bulan ramadhan mudah-mudahan sampai semuanya kepada bulan ramadhan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan buat bisa berpuasa buat bisa qiyamul la'il bisa qiraatul quran karena tetap masih menjadi misteri apapun bisa terjadi secara kemungkinan berbagai kemungkinan tapi ketika engkau sampai di bulan ramadhan ketahuilah engkau mendapatkan kedudukan yang istimewa jemaah kita akan kaji tentang bagaimana manfaat dari lapar biar kita tahu bahwa by the sign Allah ingin menjadikan karakter hambanya menjadi karakter yang punya unggulan kadang-kadang kita tidak nyambung karena ketidakfahaman kita kalau kita ilustrasikan bila seorang dokter dia memberikan sebuah obat kepada kita yang sakit obat itu pahit kata kita tapi buat dokter yang dia tahu ilmunya maka itu penting untuk dikonsumsi buat orang yang sakit karena menjadi sebab untuk kesembuhan dari keluhan atau penyakit yang dirasakan oleh seseorang kita tidak tahu pak kandungannya apa manfaatnya apa disini mungkin ada menghilangkan nyerinya disini mungkin akan menjadi sebuah percepatan dalam kesembuhannya tapi dokter tahu dan kita mengimani dalam tanda kutip percaya kepada dokter kita tidak pernah bertanya maka kita akan meminumnya karena kita ingin sembuh termasuk puasa besok kita akan menjalani masa lapar satu bulan di siang hari dari bulan Ramadan kita akan penuhi malam kita kita hidupkan malam kita dengan mengisi banyak kegiatan yang bermanfaat kenapa? karena kita mengimani bahwa ini adalah diperintahkan oleh Allah dan pasti akan menyimpan banyak kebaikan buat hambanya dan pagi ini ada 10 faedah dari manfaat lapar yang akan disertai dengan berbagai dalil tetapi kemungkinan hanya 5 faedah yang kita bisa kaji pada pagi ini mengingat begitu panjangnya kajian baik jamaah langsung saja kita masuk kepada kajiannya ini bab menjelaskan tentang faedah faedah manfaat manfaat lapar dan bahaya bahayanya daripada kenyang imam guzalim mengawalnya dengan hadith dari nabi sallallahu alaihi wasallam jahidu anfusakum bilju'i wal'atashi fa innal ajra' fi dhalika sabda nabi sallallahu alaihi wasallam jahidu bermujah adalah engkau kalian perangilah anfusakum akan diri kalian bilju'i dengan rasa lapar wal'atashi dan haus jadi ini pesan dari nabi perangilah tundukkanlah hawa nafsumu itu dengan rasa lapar dan rasa haus fa innal ajra' fi dhalika maka sesungguhnya hadiah pahala itu fi dhalika pada saat engkau merasakan lapar dan haus makanya ini puncak mujahada seseorang ketika mereka berpuasa merasakan lapar dan haus puncak mujahada seorang menahan hawa nafsu adalah ketika engkau mampu menahan sesuatu yang halal kau konsumsi tapi kau haramkan dalam tanda kutip di siang hari di bulan ramadhan kan makan halal pak minum halal tapi karena ketaatanmu kepada Allah di bulan ramadhan kau cegah dirimu dari perkara yang halal bila perkara yang halal kau mampu mencegahnya karena mentaati perintah Allah logika akan sepakat berkata engkau akan mudah untuk mencegah dirimu dari perkara yang haram yang halal karena taat engkau kepada Allah kau tahan kau tidak berani melakukannya karena melaksanakan perintah Allah apalagi kemudian yang haram ghibah namimah marah dan segala hasad segala penyakit hati dan yang melahirkan perbuatan kezoliman pastinya engkau tidak akan pernah mau melakukannya karena ini telah teruji pada sesuatu yang halal engkau mampu untuk meninggalkannya karena mengharapkan keriduan Allah apa faedahnya? maka kata Imam Gozali kami berkata bahwa dalam lapar itu ada sepuluh manfaat sepuluh manfaat ini maafkan supaya tidak ditanya lagi dengan slide sengaja di live nanti tinggal diputer aja nanti tinggal diputer atau di bawah pulpen dicatat yang pertama alfa idatul ula karena dua kali pertemuan ditanya dengan slide jadi yang ketiga saya harus ambil pelajaran di awal saya sudah disclaimer duluan itu sudah di disclaimer duluan jadi bawa pulpen dicatat alfa idatul ula manfaat yang pertama sofa ul qolbi wa inqadul qori hati wa infadul basirati ini mbak manfaat dari lapar manfaat dari lapar yang dipuasa lapar bukan karena memang enggak punya duit kemudian dia enggak ketemu makanan bukan kalau itu mah bisa jadi uring-uringan bahkan menghalalkan berbagai cara kan urusan perut biasanya gelap mata gara-gara urusan perut mereka bahkan nanti akan diceritakan bahwa bila orang yang mempunyai memperturutkan urusan perutnya mereka tidak lagi melihat halal dan haram makanya banyak betul tuh orang-orang terpelajar karena memperturutkan hawa nafsunya mereka bahkan tidak mempunyai belas kasih kepada rakyatnya ketika mereka diberikan amanah sebagai menteri sebagai pejabat kemudian mereka memanfaatkan untuk menghirup darah rakyatnya dengan korupsi dan bahkan begitu selesai korupsi di penjara keluar disambut laksana pahlawan itu yang terjadi di negeri ini karena saking sudah maraknya bayangkan mereka bisa dengan begitu banyak fasilitas dan pendapatan atau pemasukan yang mereka terima masih juga tetap mengambil manfaat yang tidak pada tempatnya ketika hak dari rakyat diambil makanya berat jadi pejabat berat karena mereka punya kemungkinan kemungkinan untuk terjerumus bila tidak kuat iman tidak cukup pendidikan yang bersifat akademis bila kau tidak berikan nutrisi batinmu setiap saat supaya menjadi orang yang kuat dalam menghadapi godaan hidup yang pertama orang yang suka lapar dalam puasa puasa tentu kaitannya ini adalah karena dia melaksanakan ibadah baik puasa wajib maupun puasa sunnah sofa'ul kolbi jernihnya hati wa'iqadul korihati dan menyalanya al-korihah potensi diri wa'iqwa'infadul basirati dan menjadi tembus dia punya basirah pandangan makanya bapak ibu kalau kita ketemu ulama-ulama yang mereka rajin dengan puasa daudnya saya punya guru saya punya guru sampai sekarang beliau masih dalam keadaan puasa jadi dalam setahun itu hanya makan lima hari jadi dua hari raya idul adha idul fitri dan idul adha kemudian dengan ayamu tashrik hari tashrik kan itu haram berpuasa hanya lima hari selanjutnya berpuasa dari masa SMA sampai sekarang jadi puluhan tahun dan itu kita ngerasain sebagai santrinya gak bisa bohong begitu kita baru terdetik di hati kemudian disampaikan atau Allah beritahukan kepada orang tersebut kepada beliau untuk mengetahui isi hati kita karena memang faedah pertama dari lapar itu karena puasa adalah diantaranya infadul basiroh tembus dia punya pandangan batinnya karena sering puasa bersih hatinya kan yang bikin orang hatinya gak punya perasaan bahkan mati adalah karena mereka tidak pernah merasakan kesusahan orang lain merasakan lapar gak pernah makanya tega kepada orang yang kemudian udah menangis berderai air mata tetap aja dia menjadi orang yang tidak peduli itu dipastikan orang yang tidak pernah merasakan lapar hatinya mati maka sesungguhnya kenyang yurisul banadah dia akan mewariskan kebodohan karena pikirannya makan doang segala sesuatu orangnya tidak menjadi berpikir untuk yang lainnya hanya makan dan kenyang itu akan mematikan hati hati mati kalau dia selalu dalam kesenangan kenyang dia tidak mempunyai empati dan kemudian akan memperbanyak asap di kepalanya di otaknya artinya dia tidak akan bisa berpikir dengan dengan baik karena dia akan dikuasai oleh apa yang menjadi kebiasaannya yaitu urusan makan maka itulah Ramadan dikondisikan kita oleh sang pencipta untuk menetralisir selama 11 bulan yang boleh jadi kita tidak pernah merasakan puasa tidak pernah merasakan lapar dibersihin lagi kan kalau hadisnya jelas bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ampunan kalau orang yang mendapatkan ampunan dari dosa yang telah dia lakukan masa lalu maka dia artinya hatinya bersih dia terbebas nah ini dirasionalisasikan oleh Imam Gozali ketika engkau makan ketika engkau berpuasa maka engkau menahan diri dari yang halal ketika engkau mampu menahan diri dari yang halal maka engkau akan mampu dengan mudah menahan diri dari perkara yang haram itu logikanya jadi ada seorang wali Abu Sulaiman Ad-Darani berpesan atas mula rasa lapar ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani hendaklah engkau merasakan lapar karena apa karena merasakan lapar dengan lapar itu dia akan merendahkan kepada hawa nafsu hawa nafsu dibikin rendah dibikin kecil tidak menjadi orang yang dikuasai oleh hawa nafsu karena kata Imam Gozali ada nama kitabnya namanya Kimya Usaada Kimya Usaada itu membahas tentang bagaimana seseorang tersebut mempunyai mengendalikan mengendalikan hawa nafsu hawa nafsu orang-orang miskin nah nafsu itu nafsu positif ini pesan dari nabi ini pesan dari nabi karena memang kalau banyak tertawa matikan hati karena tertawa banyak tertawa akan mematikan hati ya iya dia tidak dia akan dia apa namanya lupa untuk memikirkan urusan yang mengerikan kalau dalam Al-Quran itu disuruh kita disuruh kita untuk menjadi orang tertawa sedikit dan banyak menangis karena kalau orang yang banyak tertawa bahwa bisa bayangin komedian-komedian hatinya kalau banyak dia bukan hanya ketawa tapi bahkan mengkondisikan banyak orang menjadi tertawa kalau melihat hadis ini rada ngeri juga karena memang tidak diajak matanya untuk meneteskan air mata sabda nabi hidupkanlah hati kalian bikin lati dohki wakil lati syabangi jadi dengan sedikitnya tertawa dan sedikitnya kenyang dan bersihkanlah sucikanlah hati-hati kalian dengan lapar jadi pada saat besok kita puasa di bulan Ramadan Allah kelewat sayang sama kita yang punya hati kita tapi kita jarang open sama hati kita yang punya hati kita tapi jarang kita kontrol kalau kita udah ngaji dalam pertemuan sebelum-sebelumnya orang akan buru-buru berobat kalau itu berurusan dengan penyakit zohir tapi kalau penyakit batin bahkan bukan hanya gak mau berobat dia rawat dia pupuk tuh penyakit batin biarin gue mau emang orangnya begini jadi dia rawat tuh emang wataknya pemarah biarin gue dikata pelit yang penting kan anak bini gak sengsara jadi dirawat penyakitnya penyakit batin tapi kalau penyakit zohir buru-buru diobatin kita udah ngaji kalau penyakit zohir kita tahu orang lain belum tentu tahu tapi kebalikannya kalau penyakit batin kita gak tahu orang lain tahu makanya banyak orang yang luput dari masalah penyakit batin dan nabi sallallahu aleyhi sallallahu mengingatkan bersihkanlah hatimu dengan lapar tasfu watariku ini saya akan akan jernih dan dia akan menjadi lembut hati itu akan menjadi lembut kalau orang biasa puasa merasakan lapar nah Ramadan besok bentuk kasih sayang Allah ente yang punya hati ente kagak perhatiin diperhatikan oleh Allah sebulan ini dandanin hati dengan lapar jangan marah dulu jangan ngomel dulu ingetin pak jangan giliran puasa dia menahan marah terus ngancamnya malam hari entar malam loh awas enggak dia satu bulan satu bulan di bulan Ramadan bukan kemudian begitu maghrib jadi ngomel Allah pengen nyelamatin hambanya dengan satu bulan itu supaya hatinya bersih karena enggak bakal sehat kehidupan orang yang hatinya sakit dia pasti tidak ada istirahatnya kata Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib bahwa bila ada orang yang punya penyakit hasad dipastikan dia tidak pernah merasakan istirahat sampai dia tidurnya kadang-kadang mimpi buruk kalau orang hasad baik yang kedua Al-fa'idatul-thaniyah bermula fa'idah yang kedua daripada lapar itu yakni pada saat puasa riqqatul-qalbi wa sofa'uhu alladhi bihi yutahayyau li idraki ladzatil musabarati wa taathuri bidzikri jemaah fa'idah yang kedua adalah lembutnya hati dan sucinya hati yang dia menjadi sesuatu yang menentukan untuk mendapatkan kepada nikmatnya saat dia bermunajat dan menjadi mempunyai asar pada saat dia berzikir pada saat dia mengingat Allah waqala junaid bahkan disini kata Imam Gozali fa'kam min zikrin yajri alal disani ma'huduril qalbi walakin alqalba la yata la yata ladzadu bihi wa la yata asaru berapa banyak orang yang berzikir berapa banyak zikir yang dia mengalir atas lisan seseorang ma'huduril qalbi padahal hatinya sudah hudur tapi dia hatinya tidak merasakan kenikmatan saat zikir itu dan tidak ada asarnya tidak ada bekasnya kenapa hatta ka'anna baynau wa baynau hijaban min kosawat il qalab sehingga seakan-akan antara dia dan zikir itu ada hijab dari lantaran kerasnya hati dan kerasnya hati itu sebabnya adalah karena kenyang jarang merasakan lapar ma'khillat itu keranjang minat to'ami dari makanan jadi penuh perutnya minat to'ami di waktu bersamaan dia ingin merasakan manisnya munajat mungkin kata imam junaid tidak mungkin orang yang dia merasakan kenyang dia tidak merasakan lapar atau dia tidak lewat dia puasa kemudian bisa menikmati manisnya dari munajat tidak mungkin saat orang dalam keadaan terdesak dalam kebutuhan maka dia akan merasakan betul bagaimana dia menikmati permintaannya dibanding orang yang dalam keadaan kenyang contohnya begini ada ilustrasi sederhana ada orang yang tidak punya duit punya banyak kebutuhan dalam keadaan susah bila lapar kita konotasikan sebagai satu penderitaan dia akan datang kepada seseorang minta bantuannya dengan penuh permohonan karena dia memang sangat butuh mendesak dia menikmati saat itu meminta kepada seseorang merasakan betul kebesaran orang yang ada di hadapannya ini sebagai ilustrasi berbeda dengan orang yang dia secara finansial aman ada cadangan tapi dia butuh bantuan itu mintanya setengah hati karena dia punya jaga-jaga atau dia punya sesuatu yang buat meng-cover urusannya nah ketika engkau dalam keadaan lapar engkau dikondisikan dalam kondisi yang lemah dan saat itu engkau merasakan betul tentang kemah besaran Allah mengkanya nanti diajarin disini diantaranya adalah ketika engkau dengan puasa ini akan menjadi orang yang dia zohir dan batinnya ikut ibadah baik al-faedah yang ketiga al-inkisaru al-inkisaru wa-dhullu faedah manfaat lapar akan memecahkan dan menghinakan wazawalul batari wal-farahi wal-ashari dan menghilangkan al-batar yaitu suka batar itu meremehkan nikmat kan kalau begitu kita dalam keadaan lapar bapak kita akan benar-benar menantikan dalam waktu buka puasa misalkan sesuatu yang kita kita jadikan buat berbuka puasa jadi jadi pada saat itu kau akan kau akan merasakan kau akan merasakan betapa manfaatnya kurma misalkan karena itu sunnah dari nabi berbuka puasa dengan kurma ustaz bagaimana dengan manis-manisnya kalau inti punya kurma kurma dulu karena karena biar bagaimanapun mengikuti perbuatan dan perkataan nabi itu lebih utama terus bagaimana ustaz kita ganti kolak ya tidak apa-apa tapi kurma dulu kalau misalnya tidak ada baru sudah cuma yang perlu diingat bahwa saat engkau berbuka puasa kau merasakan tentang betapa manfaatnya sesuatu yang konsumsi itu disiapin dan itu akan menghilangkan akan menghapus dari sifat meremehkan nikmat yang Allah berikan dirang makanya saya kalau umrah di bulan Ramadan itu nikmat betul umrah di bulan Ramadan umrah mengambil mikot habis sholat juhur habis sholat juhur ke tan'im kemudian mikot itu merasakan betul gontainya pada saat melaksanakan toa pada saat melaksanakan sa'i bibir kita tenggorkan kita kering pada saat itu puncak kita dalam keadaan lemah dan kita akan menghargai betul karunia dari Allah bayangkan dengan saudara-saudara kita jangan katakan ke luar negeri di dalam negeri kita pak kita suka baca berita di daerah tertentu masih kesulitan air bersih kita yang di kota wisata tidak kebingungan urusan itu dan dibandingkan dengan mereka yang kekurangan air bersih wah lain penghargaannya terhadap air bersih dibanding dengan orang kota wisata itu logikanya pasti begitu pak nah maka itu kita di downgrade dulu kesombongan kita dihabiskan dulu hilanglah itu segala sifat meremehkan nikmat wal farohi dan kebahagiaan wal asyari dan kebahagiaan yang berlebih euforia tuh rasakan lapar kau tidak punya kemampuan apa-apa demi untuk mendapatkan keridoan dari Allah kau mampu melakukannya nah ini karunia besar makanya setiap orang yang puasa saya hakul yakin dia keluar akan menjadi pribadi yang betul-betul taat kepada Allah kalau puasanya benar kalau puasanya benar kenapa karena dibersihkan kita punya dosa cuman puasa yang kagak ngomel puasa dia yang kagak menyakiti orang lain ingetin pak sebulan aja kita jadi orang soleh ntar insyaallah akan terkondisikan soleh sampai akhir ayat kita terkondisikan otomatis karena hidup itu cuman dua pilihannya ente mau senang di dunia apa ente pengen senang di akhirat kalau ente senang di akhirat dunianya pasti senang mari kita lihat ayatnya surat al-isro ayat 18 suaranya enak al-isro ayat 18 sampai ayat 18 sampai 22 ini dua model manusia dua pilihan tidak ada yang lepas tinggal kita menyocokkan diri kita masuk kepada kelompok pertama atau kelompok kedua ini karena Al-Quran yang menyampaikan Allah yang berfirman na'am il-zad siapa yang menghendaki kehidupan sekarang kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam dia akan memasukinya dalam keadaan tercelah lagi terusir dari rahmat Allah yang ingin urusan dunia di ayat ini ayat yang 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 berjalan di yang tersebut yang yang tersebut akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terusir dan tercelak lihat saja Pak nanti akan di nanti akan di percaya oleh Allah pada ayat lanjutannya coba ayat yang keduanya ini kelompok keduanya mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kedua ini makanya menyongsong besok bulan ramadhan kencengin kita punya niat karena karena boleh jadi itu ramadhan terakhir dalam hidup kita kencengin sabarnya kudu banyak ada orang bilang sabar ada batasnya enggak sabar enggak ada batasnya kenapa karena saat sabar ennallaha ma'as sabirin enggak benar yang bilang sabar ada batasnya enggak benar kalau konsep agama sabar tidak berbatas saat sabar engkau bersama yang menciptakan segala tapi golongan kedua ini harus ekstra man arodal akhirat waman arodal akhirat wasa'alaha sa'yaha siapa yang mengenai akhirat bukan secara verbal tapi diceritakan dalam Al-Quran wasa'alaha sa'yaha dan dia berusaha untuk meraih akhirat dengan sebenarnya usaha wahu mu'min dan dia percaya dia beriman fa'ula'ika kanas sa'yuhum mashkura maka usahanya itu akan dibalas oleh Allah coba lihat yang pengen dunia doang yang pengen akhirat doang semua atas ketentuan Allah ayat lanjutannya kulan numidduha ula'i wa'ha ula'i min atoi rabbik wa makana ato urabbika mahzuro terjemahnya set tiap-tiap golongan baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat kami berikan anugerah dari kemurahan Tuhanmu dan kemurahan Tuhanmu itu tidak dapat dihalangi Allah lihat yang pengen dunia Allah turutin yang pengen dunia Allah yang kasih semuanya yang pengen akhirat juga Allah yang kasih betapa bersyukurnya kita bisa hadir di masjid Darussalam ini semuanya yang pengen dunia kami yang memberikan yang pengen akhirat kami yang memberikan maka jemaah sekali yang berbahagia kita merawat bagaimana yang Allah berikan tentang kita yang terus tertarik dengan urusan akhirat bukan karena kemauan kau saja tapi Allah yang pilih engkau bukan hanya engkau saja yang ingin puasa tapi Allah yang bikin engkau menginginkan melakukan ketaatan itu karena banyak orang-orang yang KTP Islam tapi mereka tidak melakukan puasa maka ini bukti kasih sayang Allah lihat Allah kasih dikasih kepada kita sebuah apa challenge sekali supaya coba ente lihat coba kita lihat ayat lanjut kami kami memberikan kelebihan terjemah 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 perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya nah jatuh Allah ya ustaz jemaah lihat perhatiin bagaimana kami memberikan kelebihan sebagian mereka dengan sebagian yang lain hatta yang mereka urusan dunia hatta mereka yang urusan akhirat ente lihat yang katanya senang banget urusan dunia kemana mereka sekarang masa japatannya habis gak bisa dipegang terus lihat tuh yang kemarin berjaya yang katanya orang kaya yang katanya punya kekuasaan yang katanya punya jabatan lihat pada waktunya akan pensiun masa akan membatasi dia masih punya keinginan tapi engkau tidak bisa untuk melakukan itu selesai saya suka sampaikan Pak dimana presiden republik Indonesia dari yang pertama insinyur Soekarno kemudian Bapak Soeharto Wah orang-orang hebat Pak kebanggaan republik ini orang nomor satu Allah kasih kelebihan buat mereka dimana mereka sekarang selesai enggak enggak ada yang kekal tapi juga lihat bagaimana kami berikan kelebihan kepada mereka dalam urusan akhirat wali Songo sebelum merdeka Pak tapi sampai sekarang namanya tetap hidup didatengin diziarohin didoain saya tempoh hari ke Surabaya kesulan ampel saya ziaroh siang dan malam dipenuhi itu orang-orang berziaroh terlepas beda pendapat dengan orang yang kagak demen ziaroh tapi faktanya banyak orang yang hatinya dibikin cinta dari mana-mana datang hati punya siapa kalau bukan Allah ingin menunjukkan terlihat orang yang masa hidupnya selalu memikirkan urusan akhirat tubuhnya boleh ada di alam kubur tapi dia punya nama tetap hidup di dunia ini dan sungguh kehidupan akhirat itu ada paling besar derajatnya bila engkau mengejar akhirat dan itu adalah paling besar keutamaannya besok Ramadan kesempatannya yang keempat dengan dengan lapar engkau tidak akan lupa dengan siksaan Allah bencana dari Allah dan siksaannya dan dia juga tidak melupakan orang yang sedang mendapatkan musibah mempunyai empati jadi dengan lapar engkau menjadi selalu diingatkan bahwa nanti ada kehidupan di omil kiamah yang itu akan merasakan lapar dan haus bahkan kalau dalam Al-Quran mereka kalau masuk ke dalam neraka maka mereka makan ya pohon zakum engkau akan diingatkan tentang itu bahwa makan itu bukan cuma di dunia tapi makan juga nanti ada di omil kiamah bila engkau keseringan kenyang di dunia lupa dengan lapar maka engkau akan memakan nanti zakum tapi kalau engkau lapar di dunia dengan puasa maka engkau terbebas dari menu makanan yang sangat menyakitkan pohon zakum minumannya dengan air yang mendidih dari logam yang dicairkan Allah masalimna ngebayangin aja gak sanggup pak minum logam air logam yang dicairkan kalau dia minum maka akan terbakar dia dia punya isi kepala itu kalau di dalam Al-Quran itu ngeri banget dan karena demikian itulah kemudian dikatakan kepada Yusuf Nabi Yusuf kenapa ente bisa lapar merasakan lapar wahai Yusuf padahal engkau adalah menteri bendahara kekayaan negara di pada kekuasaan ada kekayaan bumi fakola akhufu an ashba'ah fa'ansal jai'ah karena aku takut aku takut merasakan kenyang dan aku menjadi lupa kepada orang yang lapar yang kelima alfaidatul khomisa wahya min akbar il fawait ini yang kelima adalah paling besarnya faedah dari 10 ini yang paling besarnya manfaat dari lapar yaitu menghancurkan syahwat untuk melakukan kedurakan semuanya jadi kalau engkau sering berpuasa tadi yang saya sampaikan di awal dipastikan engkau akan terselamatkan dari perbuatan yang diharamkan kenapa karena yang halal kau dengan sukarela menahan diri dengan puasamu itu merasakan lapar mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita supaya kita tahu sengaja saya pilihkan materi ini bahwa puasa besok yang kita jalanin mudah-mudahan kita sampai adalah karena Allah sayang sama kita pengen lagi merekonstruksi diri kita batin kita zohir dan batin kita jangan melulu kemudian menjadi orang yang berkutat dengan urusan dunia ente pikirin bakalan bakalan pindah dari kota wisata masa rumah di kota wisata cakep giliran di kuburan kagak nyaman kan di kota wisata main cakep-cakepan rumah fine tapi semangat itu kudu dirawat ente kudu juga punya rumah yang cakep di alam kubur makanya jamaah itu dalam doa dalam doa sholat jenazah takbir ketiga wa abdilhu daron khoyron mindari wa zaujan khoyron min zauji itu doa dari nabi makanya kalau ada orang yang bilang doa kagak sampai kebangetan nyampainya dari anak doang ente ngaji tuh bab sholat jenazah coba doa pada saat takbir ketiga artiin artiin yang baca doanya siapa yang baca doanya tetangganya kalau gak sampai ngapain disolatin untuk jenazah karena ada orang yang berpendapat bahwa doa buat orang lain kagak sampai sampainya dari anaknya doang dalilnya cuma satu hadith dia lupa tata cara sholat jenazah kalau emang doa kagak sampai ngapain buang-buang waktu nyolatin orang kalau doa kita kagak nyampe doa salat jenazah itu Allah maafirlahu warhamlu wafi waw waw e katanya kagak nyampe jangan jangan kepelitan ente meduid udah pelit sampai mendoa pelit juga itu kan kalau doa gak ngeluarin harta ente ente masih ogah juga ngedoain gak sampai sia-sia taruh kata gak sampai nih taruh kata gak sampai capeknya dimana ngedoain tapi kalau nyampe nanti diomil kiamah nanti jadi orang yang nyesel gitu ya mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita supaya kita hidup menjadi semakin menghadirkan apa namanya kepedulian kita kepada sama saudara kita mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya selamat menyongsong datangnya bulan Ramadan saya minta maaf lahir dan batin semoga Ramadan besok adalah Ramadan terbaik buat kita dan kita mendapatkan keistimuan malam Laylatul Qadar semoga kita semua diberikan kesehatan kekuatan saudara-saudara kita anak istri kita semuanya diberikan kesehatan kekuatan kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa salli ma'na siddhina Muhammad wa'na siddhina Muhammad Allahumma ya rabban nabi rahmatika wabijahi nabi kal mustafa wabijahi awliya'ika wabijahi mu'alifa dal kitab ya Allah sahil umuruna wa umur awladina wadhurriyatina wadhalamidina wajama'atina waman ahsana ilayna waman awsana bidu'a uman lahu haqqun alayna ya maulana hasil makasida wakasidahum warfa darajatina wadharajatihim fiddini wa dunia wala akhirah assalamualaikum warahmatullahi barakatuh muzyka muzyka